Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati saya muliakan seluruh pengurus DT Darut Tauhid ataupun DT Peduli baik dari Jakarta ataupun seluruh Indonesia dan seluruh jamaah yang hadir bagaimana kabarnya pagi hari ini Alhamdulillah ini beberapa kali saya diundang Pak ke berbagai wilayah ketika saya mengisi kajian Pak saya tanya kabar ternyata bukan hanya dengan ucapan tapi dengan gerakan sekali-kali kita bergerak sekali-kali kita bergerak ketika saya tanya kabarnya bagaimana kabarnya hari ini maka jawabnya seperti ini Alhamdulillah sehat bahagia mantap 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 bisa Pak Bu? bisa Bapak-bapak bisa? Ustaz itu menghilangkan izah seorang laki-laki tidak insyaAllah ya hanya gerakan saja agar kita lebih bahagia bagaimana kabarnya hari ini saya maklum harus diulangi beberapa kali Alhamdulillah sehat bahagia mantap 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 bisa mandiri sekarang bagaimana kabarnya pagi hari ini Alhamdulillah 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 Allahu Akbar Baik sudah bahagia ya Baik segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dalam keadaan taqwa yang telah menghimpun hati dan jiwa kita dihaplah yang penuh keberkahan ini di dalamnya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan haplah ini Allah angkat sebagai raudah min riadil jannah amin taman-petaman syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala dimana disana Allah menyanjung-nyanjung nama hambanya dengan sanjungan kasih sayang dimana disana para malaikat turut melebarkan sayapnya dan memohonkan ampun untuk kita semua solat dan salam kepada baginda habibana Muhammad uswah terbaik dalam berbagai aspek kehidupan baik aspek akudiyah, aspek tauhid, aspek muammalah, aspek abadiyah, ibadah dan aspek-aspek yang lainnya senantiasa kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala mudah-mudahan kita diberjumpakan dengan beliau di syurga amin ya Allah ya Rabbil Alamin ayah ibu ada yang ingin masuk syurga angkat tangannya pengen masuk syurga hari ini atau nanti? nanti jika ada yang hari ini saya berdoa mudah-mudahan pas kekajian semuanya masuk syurga amin tapi syarat masuk syurga ini pertama muslim dulu setelah muslim harus meninggal dulu ya ada yang sudah siap meninggal dunia baik syurga tema hari ini adalah empat kunci keberuntungan dunia akhirat dan itu lengkapnya akan disampaikan oleh gurunda kita saya hanya sebagian kecil saja baik bismillah sebagian kecilnya itu adalah tentang bagaimana kita mendapatkan rezeki yang halal dan baik bagaimana konsep rezeki menurut Islam karena ada sebagian orang yang berangkat gelap pulang gelap betul tidak? untuk menjemput rezeki dan setelah menjemput rezeki ada sebagian orang yang rezeki itu justru menjadi alatul malahi alat yang melalaikan maka itulah yang Rasulullah SAW khawatirkan Bapak Ibu satu ketika Rasulullah bersama sahabatnya sedang duduk-duduk tiba Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya Duhai sahabatku aku sangat mengkhawatirkan umatku karena suatu saat nanti umatku itu akan dikepung oleh musuh-musuhku di berbagai penjuru barat, utara, selatan, dan lain sebagainya lalu ada sahabat kami bertanya ya Rasulullah apakah umatmu nanti itu sedikit sehingga bisa dikepung oleh musuhmu maka kata Rasulullah tidak sahabatku umatku itu banyak namun kalzabadil bahar bagaikan buih di lautan mudah terombang-ambing oleh derasnya badai dan ombak lautan pada hari itu kata Rasulullah ketakutan musuhku terhadap umatku Allah cabut jadi di akhir zaman ini musuh-musuh Allah itu sudah tidak takut lagi kepada umat Nabi Muhammad SAW betul tidak? betul kenapa sahabat bertanya kenapa ya Rasulullah kata Rasulullah karena umatku saat itu terkena satu virus ada yang tahu virusnya? bukan Corona pandemi sudah berlalu ya tapi virus yang lebih berbahaya daripada Corona virus tersebut adalah terlalu cinta terhadap dunia dan takut akan kematian inilah penyakit umat zamanau yang kata Nabi akan menjadi bumerang bagi orang-orang Muslim kita berdoa mudah-mudahan apa yang kita ikhtiarkan baik rezeki materi ataupun rezeki materi senantiasa ikhlas karena Allah SWT ada yang ingin jadi orang kaya angkat tangannya berarti belum baca bukunya A'akim betul kalau gurunda kita Masya Allah saya pernah baca buku beliau ya beliau menuliskan satu judul buku yang luar biasa aku tidak ingin kaya tapi harus kaya siapa yang ingin kaya? oh berarti sekarang sudah tahu ya tapi harus harus kaya dan jika pun suatu saat nanti Allah memberikan kekayaan kepada kita maka kata ulama simpanlah kekayaan ini dunia ini di tanganmu karena hatimu hanya untuk Allah jika kekayaan dunia ini disimpan di hati maka sulit untuk memberi sulit untuk berbagi baik kita mulai rezeki terbagi dua ada rezeki materi ada rezeki imateri rezeki materi itu rezeki yang terlihat yang terlihat dan bisa dipegang misalnya yang terlihat nah rezeki materi ini adalah rezeki yang senantiasa kita bermohon kepada Allah setiap saat ya Allah berikan hamba rezeki berupa uang itu dan 10 miliar ada yang berdoa seperti itu? ada yang sudah punya rumah pun ya Allah berikan hamba rezeki berupa bangunan rumah 20 lantai ada ada seperti itu yang dipintah hanya materi 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 tapi tidak salah silahkan saja asalkan tadi kekayaan tersebut harta tersebut disimpannya di tangan agar tidak habud dunia yang kedua rezeki imateri kebalikannya kalau rezeki imateri itu adalah rezeki ketenangan kebahagiaan yang tidak dapat dilihat tapi dirasakan Bapak Ibu tidak dilihat tapi dirasakan kebahagiaan kesehatan kenikmatan ibadah itu rezeki imateri jika ada dua pilihan Bapak Ibu diberikan kesehatan sehat tapi rumah masih ngontrak bahkan bayar kontrakan pun susah kendaraan tidak punya itu yang pertama yang kedua Bapak Ibu Alhamdulillah rumah ada 20 lantai finansial oke luar biasa materi banyak tapi ternyata diponis kolesterol jantung cancer dan lain sebagainya pilih yang pertama atau yang kedua Kang Azam gak ada pilihan yang ketiga untuk sementara itu dulu pilih yang pertama atau yang kedua bingung nah ternyata jika kita cermati ternyata rezeki ini tidak bisa dipisahkan betul tidak kenapa karena kita masih hidup di dunia karena kita butuh materi juga untuk apa untuk ibadah sedangkan dunia itu adalah jembatan menuju akhirat dan sebelum kita masuk ke akhirat nanti disamput oleh Allah subhanahu wa ta'ala salamun alaikum bima sobar tumpani ma'okobaddar sebelum kita masuk ke surga ada prosesnya terlebih dahulu dan rezeki materi juga sangat penting untuk bekal kita di kehidupan lalu bagaimana Kang Azam tentang bagaimana kan siapnya bagaimana menjemput rezeki atau ada berapa macam rezeki itu ada dua rezeki yang pertama materi rezeki materi itu ada dua caranya cara untuk menyambutnya ada dua mencarinya ada dua kira-kira apa saja Pak tadi sudah diberikan oleh panitia katanya insyaallah ada dollar price juga ya yang tahu jawabannya insyaallah ada dollar price cara menjemput rezeki materi ada dua disingkat menjadi MD apa ibu bapak MD ada yang tahu MD yang pertama yang pertama adalah kita yang mengejar rezeki kita mengejar rezeki D nya adalah dikejar kita yang dikejar oleh rezeki kira-kira bapak ibu yang disini pengen mengejar rezeki atau dikejar rezeki betul pengen dikejar atau mengejar oh dikejar masyaallah baik kita bahas satu-satu ya yang pertama kita yang mengejar rezeki hati-hati saat kita mengejar rezeki maka yang paling urgent fundamentanya adalah tentang bagaimana kita meluruskan niat kita luruskan niatnya jangan sampai kita mengejar rezeki agar apa agar saya disebut sebagai orang kaya ketika sudah kaya agar saya dihormati dan disegani nanti tidak luruskan niatnya semata-mata mencari Allah SWT baik mengejar rezeki surah an-najem ayat 39 wa idna laisalil insali illa mas'a' jadi kata Allah seperti ini Allah itu hanya memberikan yang kita ikhtiarkan yang kita ikhtiarkan itulah yang kita dapatkan betul tidak ada yang misalkan risai dari pekerjaan pak ada atau yang di PHK di pekerjaannya maka kata Allah minimal kita berjalan cari kerja lagi ataupun kita searching lawangan kerja dimana itu ikhtiar itu ikhtiar jangan sampai kita sudah tidak bekerja pengen kaya ternyata ternyata hanya ongkang ongkang saja duduk sambil ngopi dan lain sebagainya itu tidak bisa karena konsepnya wa indna laisalil insali illa mas'a' apa yang kita dapatkan dari Allah itulah yang kita ikhtiarkan konsepnya seperti apa konsepnya adalah seperti konsep sofa dan marwah ada yang pernah umrah disini ada yang pernah haji disini mudah-mudahan yang belum umrah dan belum haji kita berdoa di masjid yang berkah ini mudah-mudahan tahun depan Allah panggil kita untuk haji amin bulan depan Allah panggil kita untuk umrah amin bukan hanya sendiri tapi bersama keluarga tercinta kita amin amin ya Allah ya Allah bukan hanya amin saja segera daftar masya Allah barangkali di Darutauhid ada ya nanti ya masya Allah nah itu apa yang kita ikhtiarkan itu yang kita dapatkan seperti konsep sofa dan marwah ya itu namanya hajar siti hajar punya seorang anak ketika Allah ketika masih di sofa ternyata anaknya itu kehausan pengen minum sedangkan ada di padang tandus padang sahara yang tidak ada sumber mata air pak bu hadirin lalu ya tahu konsepnya bahwa Allah maha kuasa asalkan kita berikhtiar apa yang dilakukan oleh hajar ini konsep rezeki yang harus dijemput maka hajar itu berlari dari sofa ke marwah lari karena melihat dari marwah itu ada sumber mata air lari setelah sampai di marwah ternyata hanya fata morgana tidak ada air sama sekali tapi ia tidak berputus asa dari rahmat dan pertolongan Allah apa yang dilakukannya ia kembali menatap sofa ternyata terlihat di sofa itu ada sumber mata air lari lagi dari marwah ke sofa eh ternyata hanya fata morgana saja sampai berapa kali lari-larinya maka ini yang dinamakan sa'i lari-lari kecil dari sofa ke marwah pada akhirnya lari yang ketujuh Allah hadirkan ikhtiar dari hajar usaha dari hajar dengan dihadirkannya air yang terkenal namanya zam-zam Allah karyam nah itu konsep ikhtiar jadi kita harus berhusnudan kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya tauhidnya harus kuat tauhidnya harus kuat yakin bahwa rezeki itu sudah tertakar dan tidak akan pernah tertukar tapi konsep yang pertama kita yang mengejar rezeki konsep yang kedua adalah D D-nya adalah kita yang dikejar oleh rezeki ini rata-rata mayoritas jama pengennya dikejar-kejar betul oleh rezeki ya dahlinya ada dalam surah At-Talak At-Talak ayat 2 wa may yat taqillaha yaj'allahu makhraja wa yirazukhu min haisulayah tasim maka konsepnya adalah agar kita dikejar oleh rezeki kata Allah jadilah seorang hamba yang takwa kepada Allah yang takwa kepada Allah dimana saja berada kata Nabi takwa itu dimana saja berada jangan sampai kita menjadi hamba Allah di tengah keramaian hadirin tapi ternyata kita menjadi hamba syetan hamba dirian betul di depan layar di depan umum kita memperlihatkan saya orang soleh saya orang dermawan tapi ternyata saat sedang sendiri kita bermaksiat kepada Allah maka konsepnya adalah takwa ada salah satu kisah kisahnya kisah Maryam maka Maryam itu bagi ibu-ibu nih hadirin Alhamdulillah yang datang ini mayoritas ibu-ibu apakah ini ciri akhir kiamat atau seperti apa setiap saya kajian pasti yang hadirin itu banyaknya ibu-ibu betul bapak-bapak kemana ini Allah kita lanjutkan kita lanjutkan ada kisah yang menarik kisah dari Maryam ada yang kenal dengan Maryam kenal ya minimal tahu dengan Maryam Maryam itu role modelnya bagi para perempuan role model bagi para perempuan itu ada empat kata rasul yang dijaminkan masuk syurga diantaranya yang pertama siapa mau phone 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 mau 50-50 ini baik yang pertama adalah Maryam ya dicampiannya Maryam ya baik yang pertama adalah Maryam yang kedua baik baik Asyih atau Khadijah Khadijah atau Fatimah yang kedua adalah Khadijah yang ketiga Asyih ini sudah kencang salah lagi ya baik Masya Allah yang keempat adalah Fatimah kenapa Maryam pertama Mbakarim coba lihat karena takwanya adalah sebaik-baik orang yang bertakwa coba bayangkan saking takwanya ini Maryam coba bayangkan saking takwanya Maryam dekatnya dengan Allah Tauhidnya Kuan makanya termasuk orang yang beruntung di dunia dan di akhirat kenapa beruntung coba tanpa disentuh oleh laki-laki tapi punya kalau zaman sekarang bagaimana Pak Bu banyak tapi beda cerita tidak tahu suaminya siapa tidak tahu ayahnya siapa maka Allah Ketauhidannya kuat kekuatan imannya kuat takwanya kuat bahkan gelarnya itu adalah at-tuhurah Maryam itu ya gelarnya adalah wanita yang paling suci di dunia nah apa yang contoh dari Maryam ini seperti apa ini contohnya gini ketika Maryam selesai sholat kemudian ada saudaranya Nabi Zakaria papanya Nabi Zakaria datang ke Merham melihat ternyata di dekat sajadah Maryam itu ada makanan lalu Zakaria Nabi Zakaria bertanya Maryam ini dari siapa apa jawaban Maryam ini datang dari Allah coba bayangkan saking takwanya rezeki yang mengejar saking takwanya Maryam dikejar oleh rezeki apakah hadirin pernah membayangkan jika kita sudah menjadi orang yang bertakwa saat sujud selesai tahiyat salam kita buka sajadah ternyata di bawah ada duit kalau saya takut saya takut misalkan sujud assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi pas dibuka ternyata duit segepok kira-kira diambil atau disedekahkan disedekahkan karena belum ada uangnya kalau sudah ada mikir-mikir lagi tapi itu hadirin itu tingkatannya Maryam tingkatannya At-Tahura tingkatannya seorang muslimah yang paling takwa di sisi Allah bagaimana dengan kita kita bisa menjadi orang yang bertakwa tapi kita tidak bisa setakwa Maryam kalau ada yang bisa coba angkat tangannya ada Maryam disini kalau namanya banyak saya tahu yang ketakwaannya setikat Maryam ada tidak ada lalu bagaimana caranya ternyata bagi kita memang harus ada prosesnya M yang pertama tadi kita mengejar rezeki dengan penuh keikhlasan duhai Allah misalkan siapapun yang bekerja dimanapun kita bekerja makan ya kan ya Allah hamba berangkat dari rumah ke kantor ada yang kesawa karena rezeki itu tersebar dimana-mana betul tidak ayah bunda tersebar dimana-mana ada rezeki yang di darat ada rezeki yang di laut ada rezeki yang di udara di udara ada tidak ada rezeki bagi yang di udara itu bagi pilot rezeki yang di darat contohnya petani itu di darat rezeki bagi yang di laut itu pelaut misalkan contoh kecil yang sederhana seperti itu berarti kita harus ada komparasinya ya kita berusaha dengan keikhlasan sambil kita meningkatkan ketakwaan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama yang kedua Kang Azam saya sudah berdoa sudah berikhtiar semaksimal semaksimal mungkin ikhlas karena Allah doanya apa ya Allah berikanlah rezeki yang luas berikan rezeki yang lapang tapi doa saya belum dikabulkan rezeki belum datang datang juga maka konsepnya ada empat yang pertama ada doa atau penrezeki yang digantikan digantikan diganti seperti apa contoh seperti ini ibu kadang banyak ibu-ibu jangan jelas saya manggil ibu-ibu baik karena ibu-ibu bayorita saya tanya seperti ini suatu ketika ibu bermohon kepada Allah dalam kondisi sakit parah apa kansernya sudah stadium 4 misalkan kankernya berdoanya gini ya Allah sebelum aku meninggal aku pengen punya rumah 5 lantai lalu apa kata Allah ini rezeki yang digantikan makanya tawhid kita iman kita harus dikuatkan ini kata Allah aku menggantikan doamu permintaan engkau meminta agar engkau diberikan rumah 5 lantai aku schedule dulu aku cancel dulu skip dulu aku gantikan kepada nikmat yang betul-betul engkau butuhkan nikmat imateri rezeki imateri namanya nikmat sehat ibu rajin berdoa permintaan yang satu ternyata dikabulkan permintaan yang dua bukan Allah tidak sayang tapi gini Allah memberikan yang kita butuhkan bukan yang kita inginkan betul atau tidak yang Allah berikan kepada kita tentu yang terbaik bagi kita tapi yang kita inginkan belum tentu baik untuk kita Allah yang mahatta oleh kata itu hasuduran kepada Allah banyak-banyakin doa ada rezeki yang digantikan maka jika nanti digantikan kita harus sadar kadang-kadang kita tidak sadar butuh waktu yang lama untuk sadar ya Allah kau saya belum punya rumah ya Allah padahal kata Allah aku gantikan dulu terhadap nikmat ketenangan aku gantikan dulu karena kau tidak khusyuh dalam sholatnya aku gantikan dengan nikmat imat dari tenang saat sholat khusyuh saat sholat angkat tangannya yang belum khusyuh sholatnya seratus persen Allahuakbar Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yaumiddini Iyaka na'abud wa Iyaka nasta'in indina sirat al-musta'in gelang saya dimana ya Allahuakbar rukupan ini ibu-ibu biasanya tadi saya beli di toko mas dekat istiqlal sami'allahu limanhamidah kayanya tadi emasnya gelangnya disimpan di tas warna merah Allahuakbar sujud Pak ibu setelah sujud tapi kayanya bukan Allahuakbar duduk Pak kayanya dititip di suami eh tapi suami kan sedang kerja di luar kota Allah sampai tahiyat Allah yang kirim Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum ternyata apa ternyata gelangnya dipakai itu bagi ibu-ibu kalau bapak-bapak bukan gelang jam tangan hati-hati kenapa bisa demikian Allah yang kirim maka kata ibu-ibu kafir ternyata saat kita sholat ada sesuatu ada syetan yang menggoda manusia namanya khanzab al-khimzib apa yang dibisikkan di telinga orang yang sedang sholat gini kata syetan kata syetan ingat ini ingat itu betul tidak pernah merasakannya alhamdul astagfirullahaladzim bahkan ada seseorang kata nabi yang sampai sholat tapi lupa jumlah rokaat sholat ada yang pernah merasakan yang senyum-senyum Allah maka Allah gantikan dulu Allah gantikan dulu tadi Allah gantikan dulu nikmat rezeki mempunyai rumah mewah digantikan dulu Allah perbaiki khusyuk dalam sholat Allah perbaiki nikmat imaterinya ketenangan ibadah lezat ibadah kenikmatan ibadah dan itu yang kita perlukan hari ini kata Allah jadi mulai hari ini stop suudan kepada Allah jangan sampai aku capek ya Allah aku capek berdoa kepadamu tidak pernah dikapulkan Allah kareem jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua ada doa rezeki yang ternyata ditunda oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada yang punya anak balita disini kebetulan saya sedang sensus juga tidak ya ada yang punya anak balita disini misalkan tiga tahun pak ibu ketika misalkan seperti ini anak kita umur tiga tahun tiba-tiba merengek abie umie belikan aku moge bapak tau moge motor gede pak umur tiga tahun ibu umur tiga tahun minta moge kira-kira diberikan atau tidak kenapa tidak diberikan belum waktunya belum saatnya betul tidak oleh karena itu Allah juga seperti itu kita minta ya Allah kayakan saya kata Allah ternyata engkau belum pantas aku yang lebih tahu jika engkau kaya bisa jadi suatu saat nanti kekayaan mu yang menjadikan jalan menuju neraka kenapa karena ada sombong dan ria di hati karena engkau masih hubud dunia perbaiki dulu hatinya kata Allah pantaskan dulu kita untuk mendapatkan rezeki berubah kekayaan maka setelah itu insya Allah suatu saat nanti Allah kabulkan tidak ditendak lagi yang ketiga ada rezeki yang diinvestasikan diinvestasikan dimana di syurga di syurga nanti di akhirat sana maka suatu saat nanti ada seseorang yang ketika meninggal dunia Allah perlihatkan nikmat nikmatnya kemudian hamba tersebut Ya Allah ini atas pahala apa Ya Allah ibadah apa aku di dunia sedangkan di dunia aku biasa-biasa saja apa kata Allah ini aku berikan kepadamu karena senantiasa engkau berdoa kepadamu saat di dunia aku kabulkan doa-doamu di dunia aku investasikan di akhirat jadi dikabulkannya di akhirat pertanyaannya Bismillah kita milih rezeki yang digantikan ditunda atau diinvestasikan di akhirat bapak ibu milih yang mana baik bapak milih satu dua atau tiga tiga apanya pak ya tiga nomor tiga pak masya Allah fokus ya tiga bukan tiga apanya bu tenang saja baik milih yang ketiga diinvestasikan jadi tidak apa apa pak di dunia sulit bayar kontrakan sulit bayar rumah sulit bayar sekolah tidak apa masya Allah nah ada rezeki tadi masya Allah yang digantikan yang ditunda yang diinvestasikan husnodon kepada Allah subhanahu wa ta'ala kalau rezeki yang langsung dikabulkan doa yang langsung dikabulkan itu saya tidak bahas kenapa? karena sudah dikabulkan betul tidak? nah ini kenapa ada doa yang belum dikabulkan maksudnya ada yang ditunda digantikan diinvestasikan dan yang keempat ini yang paling penting boleh ulangi? dihafalkan dihafalkan ini insyaallah ada darpres ya hafalkan dihafalkan dihafalkan Allah yang kirim ini indah ada seseorang yang terhalang dari rezeki karena apa? kira-kira karena dosa karena dosa yang telah ia lakukan jadi ada yang digantikan ditunda diinvestasikan dan yang keempat ternyata ada rezeki yang ditolak ada rezeki yang tertolak ada seorang hamba yang diharamkan terhadap rezgiku kata Allah kenapa? karena dosa yang telah ia lakukan makanya jangan salah obat kalau tidak kalau bapak ibu ke dokter curhat sama dokter tadinya ibu itu sakit gigi dikasih obat sakit hati selesai tidak tidak begitu pun tadi tentang kehidupan kita kita jangan salah obat kata Allah engkau itu bukan untuk bersabar jangan sabar kuncinya kuncinya obat kenapa? karena engkau banyak dosa ini mah kadang-kadang ya Allah hamba sabar ya Allah hamba husnudon kepadamu ya Allah engkau belum memberikan kami rezeki yang aku pinta saat hamba berdoa setiap saat hamba husnudon hamba bersabar kepadamu ya Allah hamba menanti kata Allah bukan bersabar taubat istighfar karena engkau salah obat engkau itu banyak dosa bukan aku gantikan bukan aku tunda bukan aku investasikan tapi tertolak rumah bapak ibu ada gentingnya ada pernah hujan kapan hujannya Pak? baru-baru ini hujannya coba ada gak kita tapakur ataupun ini tapakur tentang kehidupan tentang hujan sekeliling kita tatapur alam misalkan coba saat hujan turun Pak Bu ketika di luar yang tidak ada gentingnya hujan turun dengan derasnya betul? betul tidak? betul bapak ibu misalkan kalau ingin hujan-hujanan boleh keluar masa kecil gak pernah hujan-hujanan setelah dewasa berumata gak pengen hujan-hujanan misalkan pergi keluar hujan-hujanan basah betul tidak? tapi saat ke rumah maka hujan itu tidak sampai kepada kita karena apa? ada atapnya ada gentingnya betul tidak? nah gentingnya itu atapnya itu adalah perisai penghalang rezeki itulah yang dinamakan dosa dosa seorang hamba Allah subhanahu wa ta'ala baik boleh angkat tangannya satu dulu baik ini sudah dua bagian materi boleh putar-putar sedikit baru ada kajian yang putar-putar tangan pijit-pijit Alhamdulillah apa ya? putar-putar sedikit lebih cepat lagi Pak Ibu Bismillah lebih cepat lagi perhatikan saya lebih cepat lagi Bismillah lebih cepat lagi lebih cepat lagi lebih cepat lagi lebih cepat lagi simpan di dagu saya ngisi sudah 45 menit Ustaz dagu jamaah pindah ke sini Allah keren tapi saya lihat hanya beberapa persen 90 persen dagunya masih di sini 10 persen dagunya di sini Allah keren kenapa? karena memang betul fokus kita di materi kadang-kadang hanya 15 sampai setengah jam betul Pak? maka saya setiap kali ngisi kajian pasti ada sesi pijit-pijit dulu agar apa? agar betul-betul fokus dulu Pak bukan permainan bukan agar apa? agar kita fokus meng-counter godaan syaitan tadi yang kedua yang membisikkan tidur tidurlah tidur apalagi di majid istiqlal nyaman damai hitungan tiga kata syaitan saya hitung satu dua tiga tidur tahu-tahu kajiannya sudah selesai lay carry lay carry nah fokus lagi bismillah jadi kita ulangi kembali Bapak Ibu yang pertama rezeki yang itu kan ini godaan syaitan yang ketiga tadi godaan syaitan yang kedua saat kita duduk di bajelis ilmu godaan syaitan yang ketiga adalah ini hampir merata jamah itu hampir terkena hampir kena nih dengan godaan yang ketiga apa godaan yang ketiga godaan yang ketiga maka lupa betul tidak zaman dahulu biasanya lupa itu ketika sudah sampai di rumah tapi zaman sekarang masih di kajian sudah lupa berarti ada peningkatan yang signifikan dan perlu dipertahankan oleh kary rezeki yang digantikan rezeki yang ditunda rezeki yang investasikan rezeki yang tertolak pasti lupa ya baik nah duduknya kita disini Allah duduknya kita disini itu rezeki imateri Bapak Ibu hadirin rezeki imateri kenapa karena tidak semua orang bisa mendapatkan ketenangan kedamaian di masjid saking tenangnya sampai tidur ketenangan kedamaian mendapatkan cahaya Allah mendapatkan sedikit secercah ilmu ini rezeki yang harus kita syukuri makanya jangan sampai kita jauh-jauh datang ke masjid istiqlal hanya apa untuk memamerkan kostum kita misalkan untuk memamerkan merk kokoh kita kokoh saya terkenal ini misalkan sayang sekali kenapa karena tidak semua orang bisa hadir disini mendapatkan rezeki imateri ketenangan kedamaian nikmat ilmu dan nikmat nikmat yang lain yang Allah hadirkan di masjid ini maka ikhlaskan dan memang berat kata nabi memang berat huffatil jannah bil 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 huffatil jannah bil bil lupa lagi huffatil jannah kata nabi bil makari wahuffatil nar bis syahwat jalan menuju surga itu penuh 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 ujian penuh dengan tantangan penuh dengan duri tapi jalan menuju neraka kata nabi penuh dengan keinginan keindahan betul tidak maka kata seorang ulama yang paling mudah ditinggalkan itu adalah sholat karena sholat itu adalah amalan pertama yang akan dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan jadi penentu ibadah ibadah yang lainnya maka bismillahkan jika jika saja ada diri saya ataupun jamaah yang duduknya disini ternyata masih kurang ikhlas mumpung insyaallah ada kajian yang kedua nanti disampaikan oleh guru kita kita kembalikan lagi ya Allah hamba duduk disini ya Allah terima kasih ya Allah Alhamdulillah ya Allah hamba bisa duduk disini karena tidak semua orang bisa duduk disini berarti hamba termasuk orang yang dipercaya duduk disini untuk mendapatkan ampunanmu untuk mendapatkan keryadaanmu hamba ikhlas ya Allah hamba ikhlas hamba pasrah ya Allah maka bukakan hati hamba jadikanlah hamba sebagai orang yang bertakwa kuatkan tauhid hamba karena itu sebelum saya tutup karena saya diberikan waktu sampai jam 10 10 menit lagi boleh Bapak Ibu tundukkan pandangannya sejenak tarik nafas dalam-dalam fokus sebagai seorang hamba hamba yang ingin dijadikan oleh Allah sebagai hamba terbaik Maka seseorang yang diinginkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik dan terbaik di sisi Allah bukan semata ia diangkat karirnya dilapangkan rezekinya dinaikkan jabat-jabatannya tapi apa kata Nabi orang yang diinginkan oleh Allah sebagai orang yang baik di sisi Allah hamba yang baik di sisi Allah ifaq teufid din adalah seseorang yang dimudahkan kakinya untuk dilangkahkan ke tempat ilmu yang dibukakan hatinya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan cahaya ilmu sehingga keimanannya kuat tauhidnya kuat takwanya meningkat kita syukuri barangkali kita jarang bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini yang tidak semua orang mendapatkannya coba syukuri bapak ibu coba syukuri dan kita sama-sama mari bayangkan bapak ibu di hadapan kita ada cermin kita bercermin terlihat oja kita barangkali saat kita hidup sampai hari ini kita sering menyompongkan diri ini merasa diri paling baik di hadapan manusia merasa diri paling solih di hadapan manusia padahal bukan dirinya yang solih tetapi aib yang Allah tutup demi Allah saya katakan bapak ibu andai saja Allah buka aib kita hari ini maka tidak akan ada lagi orang yang ingin menatap kita tidak ada lagi orang yang ingin menyapa kita karena diri ini hina begitu hina bayangkan wajah ini istighbar istighbar bayangkan barangkali ini adalah pertemuan terakhir kita barangkali di tengah perjalanan kita disambut malaikat mencabutnya barangkali sebelum sampai di rumah ternyata usia kita sampai di sana sampai hari ini kata Allah handai saja kematian sudah menghampiri maka tidak dapat ditunda ataupun dipercepat walaupun hanya sesaat pertanyaannya apakah sampai detik ini kita sudah siap berjumpa dengan Allah atau kita masih terkena satu virus yang Nabi sampaikan kita masih takut akan kematian kerahiyatul maut coba bunda ayah bunda bapak ibu renungkan sudah siapkah kita berjumpa dengan Allah sudah siapkah bekal kita menuju Allah subhanahu wa ta'ala anda saja hari ini hari terakhir kita tidak akan bertemu dengan pasangan kita lagi kita tidak akan bertemu dengan anak-anak kita lagi sedangkan dosa kita masih terlampau banyak oleh karena itu jadikan momentum ini momentum kita sama-sama titikan air mata bertobat sambil titikan air mata mari kita ketuk pintu langit mari kita ketuk pintu ampunan Allah subhanahu wa ta'ala insya Allah disini banyak malaikat yang mengaminkan doa-doa kita istighbar sama-sama astagfirullah 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 bayangkan hari ini pakaian kita ditanggalkan perhiasan kita ditanggalkan yang punya cincin berlian ditanggalkan jam tangan jam tangan mewah ditanggalkan hanya badan tanpa busana satu kain pun satu helai pun bayangkan kita dimandikan setelah dimandikan kita dikain kevani setelah dikain kevani kita disolatkan malu rasanya kita tidak pernah pergi ke masjid misalkan tapi di akhir rakyat kita jenajah kita dibawa ke masjid kita disolatkan kita diantarkan ke pekuburan tidur biasanya di kasur yang empuk dengan bantal guling yang empuk kamar yang luas berase dingin nyaman tapi jika kita sudah meninggal nanti tempat tidur kita beralaskan tanah bantal kita tanah guling kita tanah selimut kita tanah atapnya pun tanah bersyukur beruntung jika kita termasuk orang yang bertakwa mendapatkan ni'mat kubur tapi bagaimana ceritanya jika kita sebelum meninggal dunia ternyata dosa kita belum Allah ampunkan maka yang menemani kita adalah malaikat gailadun syidadun layasun Allah malaikat azab yang berwajah kasar berigas tidak pernah tersenyum malaikat yang menakutkan layasun Allah yang tidak bermaksiat kepada Allah kata Allah hukum hamba ini wahai malaikat tidak pernah menolak bagaimana kalau kita mendapatkan siksa kubur yang menemani itu malaikat malaikat azab yang menemani kita bukan amal yang menemani kita ternyata cacing tanah dan belatung tanah yang setiap detik setiap menit yang menggerogoti tubuh kita yang saat di dunia itu dibanggakan oleh karena itu sama-sama beristikmat doai Allah kami disini sebagai hambamu ya Allah senantiasa bermohon kebaikan kepadamu ya Allah maka ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah kami tahu ya Allah kami tidak pantas masuk surga ya Allah tapi kami tidak sanggup masuk neraka ya Allah maka ampunkan dosa-dosa kami ya Allah bayangkan wajah ibu bapak kita baik yang sudah meninggal ataupun yang masih hidup mitakan ampunan kepada Allah dia pelayang berkain ampunkanlah dosa ibu bapak amba ya Allah mereka adalah orang yang sangat berjasa dalam kehidupan kami ya Allah barangkali setelah kami sudah berumah tangga sudah punya keturunan kami jarang sekali membahagiakan mereka ya Allah hanya untuk mencengguk mereka pun yang berada di kampung kami sulit ya Allah padahal orang tua kita orang tua kami ya Allah tidak ingin meminta uang-uang kami mereka hanya merindukan kita hadirin merindukan pelukan kita sebagaimana ketika kita usia di usia kecil kita sering dipeluk dicintanya tapi kenapa saat kita sudah berumah tangga kita melalaikannya maka betulah ada pepatah mengatakan seorang ibu bisa merawat sepuluh anaknya tapi sepuluh anak belum tentu bisa merawat ibu bapanya bukankah tidak sedikit hari ini orang tua yang butuh belas kasih anaknya malah dialihkan di isolasi di panti jompo stigbar ampun kan dosa mereka ya Allah panjangkan umur mereka ya Allah jika saatnya mereka bertemu denganmu semoga husnul khotimah menjadi akhir kehidupan mereka ya Allah ampun kan mereka ya Allah tempatkanlah beliau di raudah min adil janda taman pertaman surga dan tolong ya Allah kami yang hadir disini bukan semata kajian ya Allah tapi berharap ya Allah sebagaimana engkau kumpulkan kami di masjid istiqlal ini maka jangan kau pisahkan kami di surga ya Allah masukkanlah kami ke surga bersama sama ya Allah bersama keluarga kami bersama keluarga darut tawhid ini ya Allah bersama keluarga istiqlal ini ya Allah jangan pisahkan kami ya Allah akhirnya akhirnya ibu bapak yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan duduknya 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 adalah salah satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita saya azamilhak mohon undur diri instagram saya azamilhak boleh di search di follow komen dan share ya kita berjumpa kembali mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh